Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan ya selamat bergabung lagi di youtube channel ini Bersama aku sahlan Ya so guys apa kabar semua teman teman dari Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marokis Siapapun kalian yang menonton video ini Sahlan harap hal keadaan sehat Dan baik baik saja tentunya So jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat Jadi beberapa hari yang lalu Aku mendapatkan informasi yang ada di negara Malaysia Yang mana negara Malaysia yang sukses Untuk mengatasi koronavirus Dan saat ini mereka di masa pemulihan Yaitu lockdown sukses Malaysia akan masuk pasir pemulihan Dan disini kita lihat dari blognya Tommy Kurnia Tanggal 7 Juni 2020 Di jam setengah 5 sore Dan ini kita lihat Muhyiddin Yassin dan bersama petinggi-petinggi lainnya Dan aku gak tau itu mereka siapa Yang jelasnya aku kenal dengan Muhyiddin Yassin Yaitu Muhyiddin Yassin tengah berdoa Sebelum pacara perlantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia Di Istana Negara Kuala Lumpur Minggu 1, 3, 2020 Berdasarkan hukum Malaysia Raja Malaysia berada di atas undang-undang Najri Rafai AEP Malaysia Department of Information Wow Dan setelah aku lihat disini adalah Dari liputan 6.com Kuala Lumpur Ini adalah salah satu media yang besar Dan ini keakuratannya itu real Liputan 6.com Kuala Lumpur Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan Negaranya akan masuk pasir pemulihan Wow Ini keren Ini merupakan strategi keluar dari lockdown Malaysia atau yang disebut Perintah Kawalan Pergerakan Sejak Maret lalu Ia berkata sejak PKP dan PKP bersyarat PKPB Penyebaran Virus Corona Berhasil menurun Wow Dan bagaimana keadaan di Indonesia Dan nanti akan kita scroll Bagaimana keadaan yang ada di Indonesia Dan ini kita lihat dulu Ini adalah salah satu Bagaimana dengan Indonesia Ini kita ambil dari blog Jadi kita lihat Keakuratan realnya Di dalam berita itu Perkembangan kasus positif virus Corona COVID-19 hari ini Minggu 76.20.20 Bertambah 672 orang Wow Ini jumlah yang sangat besar Dengan begitu total kasus positif Di Indonesia Mencapai 31.186 orang Wow Ini jumlah yang amat besar Dan aku berharap Kepada teman-teman yang ada di Malaysia Harap mendoakan kami Di Indonesia juga Semoga bisa menjadi lebih baik Seperti apa yang kalian rasakan Di negara Malaysia Dan disini kita lihat Jumlah kasus sembuh Dari Virus Corona-19 hari ini Jumlah bertambah 591 pasien Wow Alhamdulillah ya Sehingga total akumulatif Kasus sembuh di Indonesia Mencapai 10.498 orang Jumlah pasien meninggal dunia Akibat Virus Corona COVID-19 bertambah 50 orang Sehingga total kasus Kematian akibat COVID-19 di Indonesia Mencapai 1.851 jiwa Wow Ya Allah Dan aku sangat Ya gimana ya Sebenarnya ini bukan salah Petinggi Indonesia Atau bagaimana ya Ini semua salah Masyarakat sendiri Masyarakat Indonesia Yang mana Banyak yang tidak peduli Dengan peraturan-peraturan Kepemerintahan Jadi disini kita coba react Dari salah satu video Yang mana teman-teman Yang ada di negara Malaysia Mengirimkan aku sebuah link Jadi setelah aku cek Ternyata ini adalah Salah satu youtuber juga Youtuber vlogger Yaitu dari Negara luar Yang berjudul Bagaimana Malaysia Melakukan hal yang mustahil Jadi langsung aja Kita lihat video 3, 2, 1 Mulai Boom Wow Hari mau malaya tadi Itu ya Selain ini Not only is your country Facing political crisis But also Economical Health And defense And then The worst thing That could ever happen Happens The coronavirus Hits Malaysia Malaysia Was in some serious trouble But don't you Ever underestimate The power Of Malaysians Malaysia Malaysia adalah King dunia King dunia Banyak sudut pandang Negara-negara luar Terhadap Malaysia 15 hal yang bisa Membuat Malaysia Maju Menghadapi Virus Corona Ini KKM ya KKM Kementerian Kesehatan Malaysia He's able to do it in a way That gathers support And also keeps people calm As he does it Number 13 The movement control order And the enhanced movement control order These things are not easy to pull off And it took so many people In different organizations To work together To have them work Number 12 Indirect volunteers There are so many people That helped out and volunteered And did so many different things Like food delivery Number 11 Building temporary hospitals Malaysia was able to build temporary hospitals Very efficiently and quickly For example The largest agro park in Asia Was able to be built into a hospital In 3 days Number 10 The Tuble Cluster The Tuble Cluster Complied with any order from MOH And they never complain Even though they had to wait 4 hours Oke Tunggu sebentar Jadi disini Ya Banyak negara-negara luar Yang memandang negara Malaysia ini adalah Ya Kalau pribadi aku menilai sih King dunia ya Kenapa saya bilang king dunia Karena Aku melihat Secara akumulasi Secara kesimpulan Ya Negara Malaysia ini Banyak sudut pandang Negara-negara lain Terhadap Malaysia Yang mana kita lihat Faktanya itu Ya Memang negara Malaysia Penuh dengan Unpossible ya Penuh dengan Ketaatan Peraturan gitu ya Apalagi dengan Saling membantu ya Dan salah satunya itu Yang aku salutkan yaitu Kepada KKM ya Kementerian Kesehatan Malaysia Jadi Kemarin aku mendapatkan informasi Bahwasannya Ada sebuah Perkataan yang keluar Bahwasannya KKM mengatakan Malaysia Belum lagi menang Terhadap Coronavirus Dan Malaysia Belum lagi kalah Jadi Diambang-ambang gitu ya Tidak di bawah Dan tidak di atas Itu di tengah-tengah gitu ya Posisinya di tengah-tengah Ya menurut aku pribadi Penilaian aku Negara Malaysia adalah King dunia ya Kenapa saya bilang King dunia Karena coba kita lihat Dengan secara Real ya Secara akumulasi Secara keseluruhan ya Rakyat Malaysia itu Betul-betul Mentaati peraturan-peraturan Kepemerintahannya Yang ada di negara Malaysia ya Rakyat Malaysia ya Aku acung jempol ya Karena Ya Aku lihat disini ya Secara penilaian aku pribadi Mereka betul-betul Taat dengan Peraturan-peraturan Kepemerintahan Yang ada di Negara Malaysia gitu loh Yang mana rakyat Malaysia ya Berjuang sampai Tiga bulan lamanya Ya Tiga bulan lamanya Mentaati peraturan Terhadap Corona virus ini Dari kepemerintahan mereka Dan mereka Mendapat sudut pandang Yang luar biasa Dari negara-negara luar Wow Keren coy Lanjut lagi Kita pide ya Yang terjadi Yang terjadi Mereka Malayis Tent Keren Kalai Malayis Returning Home Malayis returning Home Overseas We're Providing The free Hotel Free Food Covid-19 Testing During 2-Week Quarantine I Never Seen So much respect And love For Frontline Workers It Was So Beautiful To See All The Support Malayis Gave To Frontline Workers Number two, fixing the PPE shortage for frontline workers At the beginning of the crisis, there wasn't enough PPE for all the frontline workers And so Malaysians took it onto themselves For example, a fashion designer realized she had a skill set that could be very valuable And so she took the initiative to organize an entire team to make PPE Prisoners make PPE, college students make PPE Even a Malaysian born with no arms It was my next stopper from making PPE And number one most important is teamwork It didn't matter if you were a celebrity or an average person It didn't matter your social status It didn't matter your gender, your religion, your ethnicity All Malaysians came together through the banner of Malaysia And that's how Malaysia was able to do the impossible To go from a country that had three times more cases than any other country In Southeast Asia to now be one of the safest countries in the entire world And lastly, I'd like to thank all the Malaysians that helped make this video possible So many of you wrote to me and sent me videos and pictures And specifically Pacific Baku who's a motorcycle rider let me take lots of his footage Along with Q Productions who took beautiful drone shots And you can find links to their channels in the description So thank you to all of you who helped make this video possible Okay, so the video is finished Durasia is about 5 minutes and 6 seconds Thank you for all of you who have made this video This is one of the most proudest of me for myself And that is for the people of Malaysia I'm telling you Now I'm telling you I want to say Maryland Like the decline of pemulihan yang ada di negara Malaysia jadi kemarin aku juga dapat video ya kalian bisa lihat ini di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB di Malaysia dikenal dengan PKP atau perintah kawalan pergerakan ada tiga status yang dikenalkan kerajaan Malaysia yaitu PKP fase satu dimana kesehatan menjadi prioritas tertinggi fase selanjutnya yaitu PKPD khusus untuk kawasan zona merah yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat kemudian di fase pelenggaraan ketika wabar mulai menurun dikenalkan dengan istilah PKPB yaitu perintah kawalan pergerakan besyarat namun wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 nah disitu kita bisa melihat bahwasanya Mall negara Malaysia atau tempat perbelanjaan ya di negara Malaysia itu mulai dibuka satu persatu dan kita lihat rakyat Malaysia ya rakyat Malaysia mulai beraktifitas kembali seperti biasa tetapi dengan persyaratan dengan peraturan gitu ya mentaati jarak satu meter terhadap orang lain ya dan selalu memakai masker gitu dan penilaian aku pribadi ya dari hati kecil aku pribadi Malaysia adalah king dunia ya king dunia banget coy karena kenapa saya bilang king dunia ya karena hanya mereka lah yang mendapatkan sudut pandang yang terbaik dari negara-negara lainnya dan mereka mempunyai sifat yang bersatu kita teguh ya yang mampu mentaati semua peraturan dari pemerintahan dan KKM ya Kementerian Kesehatan Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia juga yang aku salut terhadap negara Malaysia ialah yang mempunyai sifat kita bersatu ya bersatu kita teguh gitu ya ya seperti kita ketahui bahwasannya negara Malaysia itu adalah mayoritas Melayu gitu ya tetapi mereka mampu untuk menyatukan gitu ya bersatu kita teguh baik itu dari Indonesia ya India China dan lain sebagainya itu bisa disatukan di negara Malaysia itu oleh mereka gitu Nah jadi kita bisa melihat secara pemikiran kita yang mana dan bagaimana keharmonisan rakyat Malaysia terhadap rakyat orang luar gitu ya negara luar pendatang ke negara Malaysia gitu ya negara Malaysia dan rakyat Malaysia mampu merangkul rakyat-rakyat luar ya pendatang-pendatang luar yang ada di negara Malaysia mereka mampu untuk mempersatukan semuanya gitu baik dari China baik dari India dan lain sebagainya mereka mampu membuat sebuah sifat bersatu kita teguh gitu loh jadi buat negara Malaysia ya aku harap ya doanya buat Indonesia juga semoga cepat sembuh dari sebuah virus ini jadi pribadi aku menilai negara Malaysia adalah King dunia penanganan nomor satu ya penanganan nomor satu dan membaik tentang korona virus yaitu negara Malaysia luar biasa ya masyarakat dan kepemerintahan petinggi-petinggi negara Malaysia itu sejati ya salah rasa cukup sampai disini video ini lebih dan kurang salah minta maaf jadi bagi kalian baru singkat channel ini jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga saya salah arga untuk mundur kendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye